Intro Foodies, kalau biasanya sarapan identik dengan nasi uduk atau nasi kuning, ternyata di kota Makassar sarapannya nggak tanggung-tanggung lho. Soap konro dan soap kikil menjadi primadona yang wajib banget kamu cobain. Lihat tuh perlemakan sapinya, wuuuh, menggugah selera banget ya nggak sih? Mulai dari daging, kikil, paru, iga sapi, semuanya ada di sini. Tapi ingat-ingat kolesterol aja nih kalau kesini, hati-hati. Hahaha Lokasinya emang belusukan nih Foodies, masuk-usuk gang gitu. Tapi tenang, seolah-olah sama jangan diragukan. Terbukti dong dari para pelanggan yang makan di sini, itu nggak pernah sepi. Jis, kita ikutin dannya aja yuk. Foodies, akhirnya tiba juga nih setelah kita tadi jalan-jalan ya kan masuk-masuk lorong. Nih, namanya warung berkah lorong yang di sini tuh katanya jualannya banyak banget. Antrian begini tuh udah biasa ya Foodies. Meskipun tempatnya di dalam lorong, warung yang satu ini emang selalu rame banget dengan para pelanggan. Tiga jam aja udah ludes tuh saking endulnya. Apalagi kalau weekend Foodies, alamat pake nomor antrian deh tuh biar kebagian. Aduh-aduh, makin penasaran. Eh, kepengen di Cipi-Cipi. Ah, kita gaskun. Langsung pesen. Wah, Assalamualaikum Pak. Ini tuh jualannya ada apa aja Pak? Eh, lengkap. Lengkap? Kikil. Kikil. Ada kondro. Ada kondro. Wow, ada campur. Ini, lihat tuh. Ini dagingnya nih Foodies, bener-bener gede banget. Ada sop daging, ada campur, ada kondro, ada kikil. Wah, ini nih kikilnya nih. Tuh, lihat. Lihat tuh. Wadidiau, semuanya menggugah selera ya buat segera disantap. Haha, gak perlu khawatir sama aroma-aroma ambis khas daging gitu Foodies. Soalnya udah direbus selama 4 hingga 5 jam dengan rempah-rempah seperti serai dan juga jahe. Sain aromanya yang sedap, udah pasti empuk juga dong. And you know what, spesialnya lagi proses pembuatannya ini ada 3 tahap sebelum sah dikonsumsi para pelanggan. Jadi wajar ya kalau rasanya tuh bener-bener nempel banget eh di lidah kita. Hmm, andelita. Sudah berjualan selama 30 tahun, warung berkah lorong ini sudah dikelola sama generasi kedua Foodies. Bumbunya memang otentik. Makanya yang datang kesini bukan hanya warga lokal aja, tapi banyak yang datang dari luar kota Makassar. Selain lazis, harganya juga ramah banget Foodies. Ini start from 15 ribuan. Dengan harga segitu mah jaminan perut kamu udah terisi full tuh. Wah, mantep tenan. The Truly Menu Makan Recep. Nah, kalau gitu pak, saya mau pesen ya pak. Yang cornrow campur lah pokoknya satu sama yang kikil. Iya. Juga ya. Buat kamu yang kepengen cobain menu-menu endes di warung berkah lorong ini, bukannya dari jam 9 pagi ya hingga sehabisnya Foodies. Tapi biasanya sih jam 9 udah ludes tuh. Jadi mending pagi-pagi kalau mau kesini. Tak lucu kan kalau ntar kehabisan. Eh tapi tenang sih, bukannya siap hari kok. Kalau misalnya gak ke pagian, yaudah kamu bisa datang lagi besoknya ya. Semangat Foodies. Wah, lihat tuh. Udah ada dua piring, Foodies. Yang pertama, cornrow dan juga ini. Soap campur yang ada kikil dan juga daging sapi. Nih, aku mau langsung cobain cornrow tanpa pakai nasi dulu. Tuh. Wah. Wah. Cornrow-nya lembut banget, wajar ya. Kata bapaknya sudah direbus selama kurang lebih 4 sampai 5 jam. Jadi benar-benar digodoknya lama. Dan wajar kalau cornrow alias tiga sapinya ini benar-benar lembut banget. Kuahnya yang kaya karena parempah benar-benar bikin lagi eh. Asin, gurih, mendominasi rasa kuahnya. Plus ini wangi banget, Foodies. Smells good dari daun bawang seledri dan juga bong gorengnya. Buah, nampol pisan. Eh, jos gandos rasanya di leda. Jadi sambal sambal, cendung rasanya berubah jadi pedes banget. Tapi masih oke ya. Enggak yang tiba-tiba kamu kepedesan langsung pas makan cemennya. Enggak. Jadi sambalnya pedes, cuman gaya pedes banget. Ditambah segar sama kuah rempah-rempahnya ini. Wadidaw, ngeliatin dan dimakan. Kok kita jadi mempengen ya gak sih, Foodies? Asli deh, meskipun di dalam, gang. Ini tuh gak kalau lo tinggal penuh restoran mahal, juara. Yaudah deh, Foodies. Semoga ya, buat kamu warga Tata Makassar, Ata yang lagi jalan-jalan nih, Capcils. Langsung aja mampir ke sini. Alamatnya di di samping pasar Pabayeng-Bayeng Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jangan puas, serpula guys. Makan receh, menu receh, tapi rasa ya recehan.